channel ini channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara video kali ini kita akan membahas terkait dengan dokumen penting yang harus kita persiapkan bagi rekan-rekan tenaga honorer yang ingin mengikuti seleksi pengangkatan pegawai negeri sipil dan P3K untuk itu informasi selengkapnya silahkan ditonton secara lengkap video ini untuk mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh rekan-rekan sekalian pertanyaan seleksi CPNS tahun ini kapan dibuka banyak ditanyakan oleh masyarakat termasuk juga para rekan-rekan sekalian para tenaga non-aparatur sipil negara selain itu pertanyaan CPNS 2023 kapan juga bermunculan usai pemerintah kembali akan memastikan akan mengadakan dan melaksanakan seleksi penerimaan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan penganjian kerja pada tahun ini untuk penerimaan CPNS dan P3K tahun ini pemerintah sudah beberapa kali menyampaikan akan tetap memprioritaskan para tenaga honorer sebagai langkah awal juga dalam rangka penyelesaian dan penataan tenaga honorer sebagaimana tertuang dalam surat edaran pada tahun 2022 kemarin bahwa pada tahun ini 22 paling lambat 28 November tahun 2023 tenaga honorer itu akan segera dihapus sehingga di instansi pemerintahan terdapat dua status terus aparatur yakni pegawai negeri sipil dan P3K nah rekan-rekan sekalian untuk menjawab pertanyaan seleksi CPNS kapan dibuka berikut ini kami akan menyampaikan di video ini terkait dengan beberapa dokumen resmi yang umumnya dan biasanya diperseratkan di dalam pelaksanaan seleksi PNS dan P3K sebelum itu perlu diketahui bersama bahwa Menteri Pendagungan Aperatur Negara dan Formasi Birokrasi telah menyebutkan bahwa seleksi CPNS dan P3K pada tahun ini insyaallah akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2023 itu setelah tahapan seleksi P3K 2022 itu telah berakhir oleh karena diketahui kita bersama bahwa saat ini tahapan seleksi P3K 2022 masih berlangsung dan apabila tahapan itu sudah selesai maka bisa dipastikan penerimaan dan tahapan seleksi penerimaan CPNS dan P3K tahun 2023 akan segera dimulai rekan-rekan sekalian lebih lanjut Anas menegaskan bahwa seleksi CPNS 2023 ini tidak hanya diperuntukkan bagi sekolah kedinasan tetapi juga dibuka untuk pelamar umum selain itu tentunya juga memprioritaskan para tenaga honorer dan penerimaan peratur si penggara dengan begitu masyarakat umum dan tenaga honorer juga dapat mengikuti seleksi CPNS dan P3K apabila nanti atau tahapan seleksi ini telah dibuka kabarnya seleksi CPNS tahun 2023 ini akan dibuka pada bulan Juni mendatang setelah instansi pemerintah selesai mengusulkan formasi kebutuhan pegawai negeri sipil dan P3K ikutai bersama bahwa per 30 April yang lalu melalui aplikasi e-formasi pemerintah daerah sudah mengusulkan beberapa formasi untuk seleksi penerimaan pegawai negeri sipil dan P3K dan kabarnya pula pemerintah daerah tidak bisa mengusulkan formasi PNS akan tetapi hanya diberikan ruang untuk mengisi formasi P3K sehubungan dengan itu rekan-rekan sekalian terdapat juga beberapa daerah yang tidak mengusulkan formasi P3K di tahun ini oleh karena didasarkan pada kemampuan keuangan daerah tentu ini sangat merugikan bagi rekan-rekan tenaga honorer yang ada di instansi pemerintah daerah meskipun demikian bagi rekan-rekan sekalian yang ingin mendaftar pada seleksi CPNS tahun 2023 nantinya perlu menyiapkan dokumen-dokumen wajib yang harus disiapkan ini sesuai dengan tahapan-tahapan seleksi yang telah dibuka sebelumnya terdapat beberapa dokumen yang memang dipersyaratkan di dalam seleksi penerimaan PNS dan P3K tersebut apa saja dokumen-dokumen itu dilansir dari halaman SSCISN terdapat beberapa dokumen wajib yang perlu kita siapkan lebih awal sebelum melakukan pendaftaran sehingga nanti pada saat seleksi tahun 2000 CPNS dan P3K tahun ini dibuka rekan-rekan sekalian tidak perlu kerepotan untuk melengkapi berkas dan dokumen yang dinyita yang pertama adalah scan pas foto berlatar merah dengan ukuran maksimal 200 KB dalam format JPEG atau JPG kemudian yang kedua scan swap foto dengan ukuran maksimal 200 KB dalam format JPEG atau JPG dokumen yang ketiga rekan-rekan sekalian yang perlu kita siapkan adalah scan KTP dengan ukuran maksimal 200 KB dalam format JPEG atau JPG kemudian surat lamaran dengan ukuran maksimal 300 KB dalam format PDF untuk format surat lamaran biasanya ini akan dilampirkan di pengumuman resmi atau dokumen pengumuman resmi dari masing-masing instansi kemudian yang paling penting untuk perlu disiapkan adalah scan ijasa dengan ukuran maksimal 800 KB dalam format PDF dan termasuk juga transkrip nilai scan dengan ukuran maksimal 500 KB dalam format PDF selain itu rekan-rekan sekalian terdapat juga beberapa dokumen-dokumen sertifikat kompetensi yang biasanya diperseratkan di dalam seleksi penerimaan PNS dan P3K sebagai contoh misalnya untuk tenaga guru biasanya diperseratkan untuk sertifikat pendidik atau STR bagi tenaga kesehatan ini maksimal 800 KB dalam format PDF begitu pun juga dengan rekan-rekan honorer tenaga tenis biasanya diperseratkan sertifikat-sertifikat kompetensi misalnya operator komputer terdapat sertifikat komputer atau jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa biasanya juga diperseratkan sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa jadi rekan-rekan sekalian mulai dari saat ini apabila rekan-rekan ingin melengkapi dokumen-dokumen sertifikat pendukung tersebut rekan-rekan bisa mencari tahu di website-website resmi untuk mendapatkan sertifikat-sertifikat dimaksud sebagai contoh misalnya di pegawai negeri sipil atau P3K di bidang perhubungan biasanya diperseratkan sertifikat basic safety training atau BST nah dimana sertifikat ini didapatkan biasanya didapatkan di sekolah-sekolah atau kampus yang membidangi pelayaran dan ini biasanya berlangsung hingga dengan sampai 2 minggu untuk diklatnya itu selama 2 minggu mendapatkan sertifikat dimaksud nah rekan-rekan sekalian perlunya sertifikat kompetensi ini bagi rekan-rekan agar supaya bisa rekan-rekan bisa mengikuti seluruh seleksi penerimaan P3K dan pegawai negeri sipil ke depannya rekan-rekan sekalian demikianlah dokumen yang perlu kita persiapkan khususnya bagi rekan-rekan tenaga honorer tenis honorer tenaga guru dan tenaga kesihatan agar supaya bisa mengikuti seleksi penerimaan CPNS dan P3K tahun 2023 ini semoga saja rekan-rekan jalan rekan-rekan untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara bisa dipun mudah dan mendapatkan ridu dari Allah SWT terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini ayo subscribe channel ini untuk terus mendapatkan informasi-informasi update-update informasi terbaru seputar tenaga honorer dan aparatur sipil negara terima kasih telah menyaksikan sampai jumpa di video berikutnya